selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau untuk standar dikatalog itu menggunakan viva 1 in 1 in tapi kan kita disini terlalu dalam kadang-kadang ini semuanya jadi kita ada yang menggunakan sini 3 per 4 in sini 3 per 4 in tapi kalau saran saya yang bagus adalah sini 3 per 4 sini viva setengah in jadi sebelum sebelum lanjut ke fabrikasi ya pemasangan kita harus menyediakan tools atau alat-alat seperti gegraji kesih nyateran terus amplas ya kan kalau ada pun yang tertanya kalau gak ada ya fungsi inggris tapi ya jangan yang yang lebih tinggi dari 12 in fungsinya ini adalah untuk ngencengin ini ya lebih lebih raket lagi kemudian kadang-kadang untuk sertasi trik ya untuk bagaimana cara ini kan seal tip ya ini seal tip adalah untuk melindungi melindungi dari kebocoran ini menggunakannya sebenarnya mudah sekali ini benda yang mau di seal tip di sebelah kiri seal tip sebelah kanan taruh di sini kita kayak gini aja ini kan mudah ya kan mudah ya kan kayak gitu jadi gak perlu kalau dilihat kaku kan kayak gini orang-orang kayak gini kayak gini tapi yang mudah aja kayak gini set set enak dilapnya cara kerjanya praktis kemudian ini ini adalah over shock ya bukan over shock radius jadi ini 3 per 4 ini keluarnya setengah ya ini untuk ke yang follow up yang ke atas ini 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 kan ini kan pakai tangan udah full ya jadi kalau punya ini apa kunci pipa namanya tanggem kalau bahasa jawanya itu kayak gini tapi kan kalau gak ada pakai kunci kunci inggris yang biasanya digunakan itu gak masuk sobat-sobat semua kayak gini kan mentok gak masuk tapi tapi hal gak baiknya pakai kunci pipa atau tanggem kayak gini kuat jadi saya memberikan secara visual aja secara visual jadi trik-triknya aja cara mudah cara cara cerdas untuk pemasangan kemudian setelah itu anggap aja ini bibayak pipa sepengah naik ke atas ya kemudian ini ini 3x4 ini 3x4 sepertarankan lama kemudian tadi saya menggambarkan amplas amplas itu kenapa kadang-kadang orang pengeliman link ini kadang-kadang main 5 jam masukin kayak gini kadang-kadang kurang ini nanti terjadi kebocoran itu harus diamplas kayak gini terus ini juga diamplas dalamnya set fungsinya apa jadi nanti si limini si limini nyatukan ini jadi kencang kemudian ini adalah elbow atau ini kita potongin kira-kira 7 cm aja kalau 10 cm kepanjangan 7 cm masukin ke sini terus ini katakan sudah diamplas kayak gini ini 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 kalau dibikin pappen kalau saya bikin pappen aja kalau kalau dibikin knockdown kadang-kadang ada kebocoran karena apa kadang-kadang nggak persisi karena plastik ya kesuali besi lah tapi kita langsung aja dilumai ini yang penting ini yang ini ini dikasih ketikannya spare sedikit kemudian ini untuk yang ke kemudian ini 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 adalah foot clap ini foot clap ini foot clap ini foot clap taruh di bawah ini fungsinya untuk menahan air begitu air naik terus sanyo mati itu turun diamat diamat foot clap ini jadi ini untuk menahan air dari atas jadi begitu ada dorongan hisap dia yang buka ini clap ini ini kasih sihir tip juga ini terus dipasang kayak gini kemudian kalau saya pemasangannya kalau untuk standarnya dari foot clap ke dasar sumur itu 30 cm caranya ini dikasih tanda ya 30 cm 30 cm ini ditandain kayak gini kemudian diikat kayak gini diikat kayak gini kalau ada agak panjang lagi pipanya apa ya ini hanya untuk secara teori aja secara teori diikat kayak gini kalau lebih bau gusnya lagi pakai karet lagi dikat jadi nanti nggak goyang kesana kemari jadi nanti fungsinya ini begitu pompa airnya diturunin ini udah mentok ke lantai dasar sumur ini masih diambang air fungsinya cuman next kemudian kalau untuk pemasangan dangkal cukup kayak gini aja ya taruh ini kemudian kasih apa ikatan yang kira-kira enggak enggak kalau pas dia jalan enggak enggak getar enggak enggak rokok dan sebagainya terus ini juga dikasih cover kena hujan kan gitu kalau 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 di atas sumur daruh dangkal mungkin sumur yang pendek kalau di daerah daerah yang sumurnya tinggi itu harus dikasih kalau ngikat ini ngikat apa pompa ini itu mudah sekali enggak usah pakai tatakan ini cuma dikaitkan gini aja set taruh sini ya ini namanya tali kapal tali kapal kayak gini masuk kesini ini ini masuk aja gini ini namanya tali kapal jadi walaupun baru satu kali kayak gini kita kayak gini udah ngikat ditambah kayak gini lagi bisa ini udah kuat enggak perlu dikasih papan bawahnya enggak perlu kemudian yang kedua ini harus di diikat ini fungsinya apa fungsinya biar biar pompa ini vertikal nanti jadinya jadinya pompa itu gak goyang tingkat tali rati aja gini talinya jangan tali mati ya talinya bisa dibuka karena suatu saat ada perbaikan mudah untuk dilepas jarak berapa 40 cm 30 cm terserah sampai sana jadi pas kita diangkat tetap pompa ini vertikal tapi kalau gak deket ini dia nanti kurang kemana kan gitu next kemudian untuk penyambungan listrik dan sebagainya harus hati-hati harus hati-hati terus harus benar-benar pakai isolasi yang standar isolasi standar itu kayak gini kemudian untuk mengenai connect listrik ini kan pompa kadang-kadang masih ada stop kotaknya gini ini fungsinya kalau memang dia duduk di atas pakai ini tapi kalau untuk di dalam sebaiknya dipotong aja seperti ini sepat jadinya begini langsung connect ke kabel yang naik ke atas ini kabel ini ikut ikut kabel ini ikut kesini terus kesini 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 baru disambung kayak gini disambung disambung diusankan karena ini posisinya di bawah karena mungkin ada kebocoran atau gak tau pakailah isolasi yang standar jangan isolasi yang kecil karena isolasi yang standar ini begitu dililitkan ditaat kayak gini gak putus terus cahaya rekapnya jadinya itu harus 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 diberhatikan ya demi keamanan demi apa karetan daripada pompa air ini kemudian untuk nextnya setelah ini udah rapi semuanya baru perapian perapian pipa dan sebagainya terus alat untuk mengaitkan tambang ini gantungan ini harus kuat dari besi atau apa anggap aja ini besi kayak gini besi kesemur ini yang kuat sehingga jadi kalau digantung kayak gini ini katakan besi ini jadi kuat jangan pakai kayu kalau bisa karena jangka panjangnya pemakaiannya lama kemudian kalau udah install semuanya khas metinnya perbibanya udah oke semua kita kencang ini semua kita kencang semuanya ya kan kita cek semua kencang semua ini rapi semua ya kan baru ini dimasukkan semuanya semuanya sampai itu mentok kemudian kemudian sebelum pergi tas pakai arus listrik jangan lupa dikasih sampai terus sampai terus sampai full ini itu itu benar-benar pompa bekerja dengan baik ini paling itu saja yang bisa saya sampaikan secara visual secara pemasangan alam pompa air dangkal untuk penginstalan secara pemasangan otomatis ketoren dan sebagainya itu saja video saya next berikutnya nanti bagaimana cara pemasangan otomatis pelampu dan sebagainya ketoren video berikutnya cukup di sini tutorial hari ini mengenai pemasangan pompa air dangkal terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah nonton video ini sampai full saya tunggu like komen subscribe di channel saya ini sampai jumpa salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati